Aku tidak tahu karena selama di jabat, bantuan sejumpa, barang itu tidak, tapi dalam bentuk uang. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan kasusnya itu sejulungnya? Aduh, tidak tahu. Sorry ya mbak, tidak tahu. Oh, dipancing aku. Aku tidak mau ngomong itu. Aku tidak mau ngomong itu. Nanti kalau teman-teman tadi stop. Ya, misalkan 2021 siapa? Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Tapi yang jelas, saya mau ngamankan sesuai dengan perintah bapak presiden bahwa saya tidak boleh, apa namanya, saran bapak presiden tidak, saran atau perintah saya juga, bagi saya itu perintah, tidak boleh dalam bentuk natura atau barang. Jadi bentuknya adalah uang. Dan itu saya lakukan. Begitu ya, saya lakukan. Jadi kalau nanti ada yang ngomong, itu ada loh kok, bantuan sih. Itu yang jelas bukan dari Kemensos. Saya tidak mau ngomong-ngomong yang lain. Ya? Oke? Gimana mau menikmati? Aku tidak tahu. Mana? Ya, itu adalah konsekuensi dari yang kalau jajaran saya kena, ya itu konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan, gitu. Makanya saya teruskan juga, apa namanya, berat mas, berat mengajari. Kalau orang-orang yang ke Pemkot dulu, saya ngomongin. Tolong lurah, camat, paladinas, cari orang yang memang harus butuh bantuan kita. Jangan lakukan, jangan menyakiti mereka. Saya ngomongin itu. Nanti, kalau saya dipadang mangsar, saya dipanggil molekat, saya ditanya, Arisma, kamu nggak bisa masuk surga, kamu sana neraka dulu. Karena saat kamu jadi wali kota, kamu ini, ini, ini. Maka akan saya sampaikan molekat, saya akan jawab, saya sudah ingatkan itu kepala dinasih itu. Saya akan sampaikannya. Saya juga lakukan sama. Jadi, artinya apa? Seluruh perbuatan yang kita lakukan saat ini, itu akan ada konsekuensinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Beda, saya selalu ngomong sama berjabat. Benar, Pak Roma. Saya selalu ngomong bahwa kita ini disumpah. Beda, saya, sama perusahaan-perusahaan itu. Saya disumpah saat saya jabat. Itu demi Tuhan, demi Allah saya bersumpah. Artinya, pertanggung jawaban saya, itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia. Sekarang ini menteri, dulu di Surabaya. Tapi juga kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu, saya selalu sampaikan itu kepada teman-teman. Jadi, beda kita berjabat ini. Makanya saya ngomong, kalau kita kurang, ayo puasa. Saya temani puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-teman. Udah kita puasa, percayalah. Saya bilang itu. Saya juga sering menjalankan itu. Kalau tidak ada yang kita makan, kita puasa. Saya bilang, jangan lakukan itu. Menyakiti apalagi ini hak orang teraniaya. Yang doanya, di agama saya, itu paling cepat dikabulkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Itu saya pegang loh, mas. Semua pasti ngomong. Ada yang dulu ngomong, katanya diomong. Bu, ini semua dikaitkan. Nah, iyalah. Oleh, saya bersumpah. Iya, kan? Saya bersumpah loh. Coba kalau direktur perusahaan. Nggak. Nggak disumpah atau diangkat pakai SK. Kalau saya disumpah. Kenapa? Karena itu nyangkut. Harkat, martabat. Mbak orang banyak. Kau tahu saya. Terima kasih.